Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nanti kita lanjutkan dengan ayat yang ketiga Masih ingat kita ulangi dulu ayat satu ya Bismillahirrahmanirrahim Amma yatasa'alun Bisa? Ayat yang pertama ya Sekarang ayat yang kedua Anin naba'il azim Masih ingat ya Ayat yang pertama artinya adalah Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya Ayat yang kedua Anin naba'il azim Tentang berita yang besar Oke, kita lanjutkan ayat yang ketiga Nah, disini ada dua orang Gambar dua orang yang saling Apa ya, namanya Berdebat Berdebat itu saling ngomong Saling berbeda pendapat Nah, kita kenal dulu dua orang ini Namanya siapa ya Namanya adalah Al-Ladzi Siapa? Al-Ladzi Oke, nama lengkapnya mereka berdua adalah Al-Latihum Fihih Mukhtalifun 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 Nah, artinya apa ya? Artinya, yang dalam hal ini mereka saling berselisih Bisa ya? Yang dalam hal ini mereka saling berselisih Jadi, kalau begini itu Ibaratnya seperti berantem ya Tapi kita kalau bahasa berantem nanti Semua menganggap itu berantem Jadi, sebenarnya adalah Berbeda pendapat Jadi, kalau beda pendapat itu mereka Pada saat Ada yang bertanya Kemarin di ayat 1 Mereka nanya-nanya Kemudian yang kedua Tentang apa? Tentang berita besar Yang ketiga dilanjutkan Yang dalam hal ini Mereka saling berselisih Berbeda pendapat Seperti itu ya Kita ulangi lagi Al-Latihum Fihih Mukhtalifun Yang dalam hal ini Mereka saling berselisih Seperti itu ya Untuk ayat yang ketiga Surat An-Naba Insya Allah kita akan lanjutkan lagi Jangan lupa Besok diulang-ulang ya Dan diulang lagi Dari ayat 1 Ayat yang kedua Dan ayat yang ketiga ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari ayat yang ketiga ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!